Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar sekarang sahabatku semua Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Baiklah pada pertemuan kali ini Saya ingin menyampaikan tentang sebuah pelajaran dari setiap peristiwa Baik peristiwa itu kejadian alam maupun peristiwa yang dialami orang lain Perlu mengambil hikmah dari peristiwa seorang wanita mu'alab yang insyaallah menjadi mu'alab Itulah Angelina Sondah Angelina Sondah ini merupakan putri Indonesia pada tahun 2021 Dia lahir di Australia pada tanggal 28 Desember 1977 Beliau adalah seorang anak hebat Ayahnya adalah seorang dosen atau akademisi Angelina Sondah kemudian terus muncul dalam pemberitaan media nasional Ketika itu beliau menikah dengan seorang aktor ganteng sekaligus politisi Namanya Aji Masaid Aji Masaid ini punya istri namanya Reza Artamafea Walaupun ada isu yang miring yang menganggap Angelina ini adalah salah satu orang ketiganya Aji Masaid Itu bukan ya mereka Aji Masaid dengan Reza ini kan Rumah tangganya menghadapi masalah sekitar tahun 2000 Cerainya artinya sebelum itu sudah ada masalah Karena Aji Masaid nikah dengan Angie ini 4 tahun kemudian Artinya 2009 Sebelumnya tidak ada apa-apanya ya Si Reza sendiri beberapa waktu yang lalu juga menjelaskan dalam kanal Youtube-nya Bahwa Angie bukanlah orang yang merusak hubungan rumah tangganya Tetapi dia tidak mau menyebutkan Yang jelas kita putus saja Yang pasti Angie bukanlah penyebab retak rumah tangga Angie ini clear bukan pelakor Zaman itu ya ada pemberitaan yang sangat luas Reza ini dianggap salah guru ketika rumah tangganya ada masalah Malah berguru kepada Aak Gatot Nah Gatot beraja mustib di Sukabumi Waktu itu macam-macam lah Ini nikah sirilah segala macam Malah pernah dituduh melakukan hubungan Maaf sek yang agak sedikit berbeda dengan yang lain Waktu itu sangat rame sekali Malah belakangan Aak Gatot juga terjebak narkoba Dengan Reza itu juga sebenarnya ya Dan tahun 2020-an kalau tidak salah Di dalam penjara Gatot beraja mustib itu meninggal dunia Kita doakan mudah-mudahan Husnul Khotimah Siapapun dia Dia adalah saudara kita Dan Reza juga ditangkap juga Pernah mengalami kecanduan narkoba Kemudian direhab juga Alhamdulillah sekarang sembuh Mudah-mudahan Allah SWT Memberikan hidayah kepada Reza Dan kepada yang lain yang belum tobat tentunya Maka pada tahun 2009 Menikah memiliki satu anak Namanya Kianu Masa'id Nah tetapi Allah punya kehendak lain Pada tahun 2011 Pada tahun 2011 Atau sekitar dua tahun lebih sedikit Atau tiga tahun lah ya Haji Masa'id secara mendadak Dipanggil menghadap Allah SWT Kena serangan jantung Jadi 2009 menikah 2011 2011 suaminya meninggal dunia Makalah Angelina Sondah ini menjadi single parent Dia harus mengurus tiga anaknya Satu anak kandung Haji Masa'id Dengan Haji Masa'id Namanya Kianu Yang waktu itu usianya belum dua tahun Dan juga harus mengurus Anak Almarhum Haji Masa'id Beserta istri sebelumnya Yaitu Aliyah dengan Zahwab Selang satu tahun kemudian Kesandung kasus korupsi Waktu itu yang kena banyak ya Bukan hanya dia sendiri Banyak hal yang perlu kita ambil pelajaran Dari Angelina Sondah ini Yang pertama Beliau masuk Islam Karena mau menikah Bisa dikatakan Bukan karena dapat hidaya Tetapi berakhir dengan istikoma Karena secara umum Orang masuk Islam ini karena ada tiga Karena dapat hidaya Karena mau nikah Gitu ya Karena mendapat musibah Kena yang Angelina Sondah ini Bukan karena dapat hidaya Walaupun hidaya tidak bisa lepas tentunya Karena mau menikah Dan umumnya orang masuk Islam Karena mau menikah Dia Islamnya lemah Tetapi saudaraku Walaupun masuk Islam Karena mau menikah Begitu dia kesandung Kasus korupsi Ya maka dia masuk dalam penjara Apa yang dilakukan Angelina di penjara Dia belajar ngaji Belajar agama Belajar Islam Mungkin kalau Angelina tidak masuk penjara Mungkin kalau Angelina tidak masuk penjara Dia Islamnya tidak kuat Tidak bisa ngaji Bahkan menurut Ustaz Yusuf Mansur Yang pernah menjenguknya Angelina ini sampai Hapal Quran 15 Jus Menjadi guru ngaji Bagi kita Tak penting Angelina itu Hapal Quran atau tidak Tapi ada perubahan Dari sebelumnya Sehingga dia menjadi Insya Allah Wanita soleha Seperti sekarang ini Jadi pelajaran perniagaan kita adalah Ketika dia mu'alab Meskipun non-ujian datang Silih berganti Dia bertahan di Islam Itu yang harus kita ambil pelajaran Kemudian yang kedua Begitu dia kesandung Kasus korupsi Ketika ditanya Sebuah media Dia malah mengatakan Ini tamparan Allah Untuk saya Agar saya lebih baik Dan itu menurut saya Jarang ya Orang yang seperti itu Apalagi koruptor betulan Jadi Dia mengatakan Ini tamparan Allah Kepada saya Agar saya lebih baik Coba Yang kedua lagi Angelina Dalam konteks yang ini ya Dia mengakui saya khilap Minta maaf kepada keluarga Minta maaf kepada Seluruh rakyat Indonesia Karena telah melakukan Atau telah menerima juap Dan uang itu sudah dikembalikan Ini menurut saya Angelina Luar biasa Gentleman Mengakui dia salah Dan minta maaf Dan dia mengaku Ini saya ditampar Allah yang maesah Agar saya menjadi yang lebih baik Kenapa ini termasuk Yang luar biasa Karena terlalu banyak Koruptor ini Yang ditangkap Tidak mengakui Tak merasa bersalah Padahal yang dikorupsi Banyak Dia tak mengakui Dia Tak mau bertobat Tapi Angelina Sonda Mengakui Dan minta maaf Dan uangnya itu Sudah dikembalikan Ketika Di penjara Dia menjadi guru ngaji Baca Al-Quran Ini Sesuatu yang luar biasa Banyak berdoa Dan hikmahnya doa Ini luar biasa ya Ini pentingnya doa Kita itu Dimanapun kita berada Satu Keanu Anaknya yang paling kecil Yang ditinggal Ketika usia Belum genap Dua tahun Sebenarnya Ketika pada tahun 2021 Kemarin Isu datamat SD Dia membuat Cuitan Di media sosialnya Aku bisa seperti ini Aku persembahkan Untuk mama Artinya untuk ibunya Padahal Keanu ini Ditinggalkan oleh Angelina Sondah Itu ketika Masih baik Kok bisa-bisanya Dia tahu Kok bisa-bisanya Seolah-olah Maknya yang ngurus dia Padahal tidak Umumnya Hubungan rindu Antara anak Dengan orang tua Ini kan diawali Orang tuanya dulu Pernah berbuat baik Pernah nyaman Bersamanya Memandikannya Minumnya Dan segala macam Tiba-tiba hilang Itu rindu Kalau dari bayi Biasanya Tidak ada kerinduan Khusus pada Keanu dan Angelina Sondah Kerinduan itu muncul Mengapa bisa Seperti itu Menurut saya Karena doa-doa Yang ada Di dalam penjara Maka Jangan sampai Tinggalkan doa Pelajaran penting Bagi kita Kalau kita Punya Anak Kalau kita Punya Keluarga Kita misalnya Sedang bekerja TKW Di Malaysia Atau Dimanapun Maka Jangan Pernah Lupakan Doa Kita Kepada Anak Kita Insyaallah Anak Kita Walaupun Jauh Di mata Tidak Langsung Kita Nyuapi Kemulutnya Kita Tidak Langsung Memandikannya Insyaallah Anak Itu akan Ingat Kita Ingat Doa Adalah Senjatanya Orang-orang Beriman Apa Kelebihannya Lagi Dengan berkat Doa Tau gak Apa yang Luar Biasa Supirnya Angelina Sonda Kalau gak Sala Namanya Ignatius Begitu Angelina Sonda Kena Musibah Masuk Penjara Titip Anak Kepada Supirnya Ya maklum Suaminya Sudah Tidak Ada Yang Dititipi Tiga Anak Lagi Tau gak Sahabat Si Ignatius Ternyata Betul-betul Dijaga Amanah Itu Padahal Tuhannya Masuk Penjara Menurut Pengakuan Sang Supir Terlalu Banyak Tawaran Kepada Dia Kepada Sang Supir Itu Oleh Anggota DPR Yang Lain Malumlah Ketika Supirnya Ketika Angelina Menjadi Anggota DPR Agar Beralih Kepada Supir Anggota DPR RRI Yang Lain Tapi Dia Tidak Mau Ketang Sang Supir Kenapa Ini Amanah Dari Seorang NG Luar Biasakan Mungkin Dia Kalau Supirnya Ini Kalau Menjadi Supir Anggota DPR RRI Yang Lain Banyak Tip Yang Diberikan Bukan Lagi Rahasia Lagi Para Penjabat Ini Sering Mendapatkan Sesuatu Kalau Diambil Sendiri Tak Enak Kalau Diambil Takut Jadi Temuan Dia Menggunakan Orang Lain Tapi Tidak Mau Dia Walaupun Tuhannya Masuk Penjara Dia Tetap Bertahan Kenapa Karena Amanah Mengapa Sang Sopir Mau Seperti Itu Jawabannya Adalah Karena Doa Doa Dari Seorang NG Maka Saya ingin Ingatkan Kepada Semua Kita Jangan Pernah Berhenti Berdoa Apalagi Anak Kita Tidak Di Depan Mata Kita Apalagi Orang Tua Kita Tidak Depan Mata Kita Apalagi Suami Atau Istri Kita Tidak Di Depan Mata Kita Ingat Doa Adalah Luar Biasa Dan Luar Biasanya Lagi Kekuatan Doa Ini Semua Anaknya NG Termasuk Anak Tiri Itu Semua Kagum Dengan Dia Tidak Ada Yang Mencomoh Dia Semua Kuat Bersama Dia Bapak Nya Haji Mas Said Muji Mas Said Saudara Iparnya Itu Tetap Membelanya Dalam Suka Maupun Duka Saudara Aku Yang Menarik Lainnya Pada Diri NG Ketika Bebas Kemarin Pada Hari Kamis Kalau Tidak Salah Tepatnya Tanggal 3 Maret 2022 Begitu Keluar Dari LP Apa Yang Dilakukan Berziarah Kemakam Almarhum Suaminya Ini Menunjukkan Yang Ada Di Dalam Bayangannya Ketika Selama DLP Selama 10 Tahun Tentu Yang Diingat Bayangan Suaminya Ini Tidak Gampang Mungkin Dia Juga Berdoa Kenapa Anji Kenapa Jema Said Yang Selalu Diingat Dugaan Saya Dia Merasa Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wahai Suamiku Aku Bisa Menikah Dengan Walaupun Sesaat Tapi Hidayah Sampai Padaku Walaupun Kita Sesaat Tidak Lebih Tiga Tahun Tapi Aku Menjadi Sosok Wanita Yang Istiqomah Insyaallah Muslimah Dan Solehah Mungkin Dalam hati Nji Kalau Saya Tidak Menikah Dengan Kaumas Saya Tidak Bisa Baca Quran Saya Tetaplah Pada Keyakinan Sebelumnya Intinya Haji Masaid Dalam hati Angelina Adalah Sosok Laki-laki Yang Luar Biasa Begitu Keluar RLP Yang Lakukan Pertama Adalah Ziarah Siapa Yang Menjamut Aliyah Aliyah Ini Anaknya Haji Masaid Beserta Dengan Istri Pertamanya Namanya Reza Begitu Keluar Angelina Ada Salam Hangat Ucapan Selamat Datang Wahai Mom Wahai Ibu Yang Terbaik Dari Istri Haji Masaid Yang Sebelumnya Reza Ini Menunjukkan Mereka Tidak Ada Masalah Yang Hubungan Apapun Ada Lagi Teman Temanku Yang Paling Menurut Saya Trenyum Selesai Ketemu Aliyah Ketemu Keanu Keluarga Yang Lai Angelina Ini Minta Telepon Kan Anak Haji Masaid Beserta Reza Yang Satu Namanya Zahwa Rupanya Dia Kuliah Di Amerika Begitu Video Call Ya Ternyata Maaf Idungnya Itu Di Percasing Atau Apalah Percasing Itu Katanya Tindih Idung Tindih Idung Kan Sekarang Sudah Menjadi Trend Ada Tindih Idung Ada Tindih Telinga Itu Si Angie Marah Tapi Marahnya Marah Menidik Mungkin Kalau Bahasa Kita Wow Kok Engkau Bisa Begini Ini Tidak Permanen Kan Segala Sepertinya Angelina Ini Kaget Menyayangkan Setengahnya Marah Kenapa Engkau Bisa Seperti Itu Padahal Itu Trend Bayangkan Angelina Ini Juga Orang Musik Entertainment Orang Tuanya Si Zahwa Jawa Entertainment Tapi Dia Kaget Apa Maknanya Disitu Ada Perubahan Yang Luar Biasa Pada Diri Angelina Sondah Ini Dia Menyayangkan Kenapa Anak Anak Tiriku Seperti Ini Kenapa Zahwa Bisa Seperti Ini Mestinya Istiqomah Apa Ucapan Yang Terbaik Dari Angelina Kepada Anak Tirinya Si Zahwa Setelah Mengatakan Ini Tidak Permanen Kan Tidak Ya Sudah Jangan Lupa Sholat Lima Waktu Atau Jangan Tinggalkan Sholat Ini Kalimat Yang Luar Biasa Saudaraku Bayangkan Seorang Narapidana Seorang Walap Yang Belajar Bertahun Tahun Ya Di Dalam Penjara Tidak